Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update video berikutnya Siapa yang tidak kenal produk minuman ini? Market leader di sektor minuman yogurt yang produknya banyak bisa kita temukan baik di hypermart, supermarket, maupun minimarket yang dekat dengan rumah kita Ya, brand ini tak lain dan tak bukan adalah Cimori Nah, kalau kita update dengan market, PT. Cisarua Mountain Dairy TBK pemilik brand Cimori ini akan berencana untuk melantai di bursa dalam waktu dekat nih teman-teman Dan menurut prospektusnya, Cimori ini berencana untuk melepas 15% saham perusahaan ke publik nih dan mendapatkan dana segar sebesar 3,3 sampai 3,7 triliun rupiah yang rencananya nanti semuanya akan digunakan untuk ekspansi perusahaan Nah, apakah saham IPO Cimori ini menarik untuk dilirik? Bagaimana fundamental prospek dan valuasinya jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang sudah melantai di bursa terlebih dahulu? Apakah masih murah? Harga wajar? Apakah sudah kemahalan? Dan bagaimana caranya nanti kalau misalnya kita tertarik buat beli bagaimana caranya kita bisa ikut beli saham IPO Cimori ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan update kuartal kedua Fundamental, valuasi dan prospek dari saham Cimori yang akan melantai di bursa nanti Diamond dan Ultra Jaya IPO market leader yogurt apakah menarik untuk dilirik? Nah, sebelumnya data yang saya gunakan ini adalah update kuartal kedua ya meskipun belakangan sudah banyak kuartal tiga tapi saya gunakan kuartal kedua karena Cimori ini dari prospektusnya baru melampirkan yang kuartal dua belum ada kuartal tiganya jadi biar adil untuk Diamond dan Ultra Jaya juga saya lampirkan kuartal duanya bukan kuartal tiga Nah, kenapa Diamond dan Ultra Jaya gitu ya? Karena Cimori ini seperti yang kita kenal produk utamanya itu kan yogurt ya minuman Fast Moving Consumer Gurt ya MCG Nah, Diamond juga disini kan kita juga kenal produknya itu ada susu dan Ultra Jaya juga susu ya merek Ultra Jaya jadi untuk tiga emiten ini masih bisa untuk kita bandingkan langsung berhadapan-hadapan gitu ya Nah, sebelumnya kita lihat dulu sekilas profil perusahaan dari emiten yang mau kita bahas ya ada tiga yang pertama ada PT Cisarua Montenderry TBK ya dengan kode sahamnya rencananya nanti akan CMRY kemudian ada PT Diamond Food Indonesia TBK kode sahamnya DMND dan kemudian ada PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Co. TBK ya, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya ULTJ Nah, seperti apa persamaan dan perbedaan dari tiga emiten ini? Nah, yang pertama kalau kita mulai dari sisi dididikannya untuk CMRY ini dididikan sejak tahun 2004 Nah, untuk DMND sejak tahun 1995 dan Ultra Jaya sejak tahun 1958 ya dari segi usianya aja kita bisa lihat ya kalau Ultra Jaya ini udah pemain lama banget nih dari tahun 1958 kemudian untuk IPO-nya sendiri CMRY rencananya nanti ya berapa bulan ke depan akan launching di bursa di tahun 2021 Nah, untuk Diamond sendiri sejak tahun 2020 jadi ini pemain baru nih di bursa kita juga belum lama dan ULTJ sejak tahun 2005 nah, ini sudah lebih lama lagi Nah, kemudian dari sisi market cap bisa kita lihat kalau CMRY ini kan masih dalam sesi book building ya jadi angka harganya itu masih dalam bentuk range nah, dalam bentuk range itu kalau kita hitung market capnya kurang lebih di kisaran 22-25 triliun rupiah sedangkan untuk Diamond market capnya saat ini di 8,05 triliun dan ULTJ saat ini market capnya di 19,76T jadi bisa dilihat ya nanti kalau setelah berhasil IPO CMRY ini memiliki market cap akan di atas ultrajaya gitu pemain lamanya lalu kemudian dari sisi pemilikan masyarakat berdasarkan prospektusnya bisa kita baca kalau CMRY ini rencananya untuk melepas 15% nih ke publik nah, untuk Diamond pemilikan masyarakatnya hanya 1,06% dan untuk ultrajaya saat ini pemilikan masyarakatnya ada di 24,43% dari sisi pemilikan masyarakat Diamond cukup kecil ya biasanya saham-saham seperti ini itu likuiditasnya kecil jadi kurang enak kalau kita mau beli banyak seperti itu sahamnya lalu kemudian dari sisi segmen untuk CMRY bisa kita lihat produk susunya itu menyumbang 67% dari total revenue bersihnya sedangkan untuk makanan konsumen CMRY juga punya dia menyumbang 33% nah, untuk Diamond produk bermerek ya bermerek Diamond itu menyumbang 90% revenue dari Diamond sendiri dan untuk produk tidak bermereknya menyumbang 10% dan sedangkan kalau untuk ultrajaya panik banyak minuman ya seperti kita kenal produk susunya itu sangat terkenal banyak juga di beberapa minimarket, supermarket, dan hypermarket dia menyumbang 98% dari revenue-nya ultrajaya sedangkan ada juga produk makanannya yang hanya menyumbang 2% nah, itu tadi sekilas profil perusahaan kita mau lihat kinerja keuangan perusahaannya ya kita masuk ke revenue dulu disini saya sudah buatkan bagannya nah, disini saya buatkan 4 tahun terakhir ya karena berdasarkan prospektus CMRY dia hanya melampirkan 4 tahun terakhir dan kalau kita mau lihat ya di tahun 2020 seperti yang kita kenal ada pandemi ya ini kinerjanya memang pada menurun baik untuk Diamond dan Ultrajaya tapi untuk CMRY dia masih meningkat nih dan bahkan di tahun 2021 yang sudah disetahunkan itu meningkatnya cukup signifikan nah, kalau kita mau lihat angkanya secara 4 tahun CAGR-an ternyata CMRY nih yang punya peningkatan revenue paling tinggi dengan nilai CAGR 42,78% selama 4 tahun terakhir dan kalau kita mau bandingkan dengan tahun lalunya aja juga CMRY nih yang punya peningkatan growth revenue paling tinggi yaitu 69,90% ini luar biasa sekali ya angkanya lebih dari 50% dalam waktu 1 tahun dan kalau teman-teman tertarik baca prospektusnya disana juga disebutkan bahwa revenue-nya ini juga disebabkan oleh memang peningkatan aktivitas operasional ya jadi peningkatan revenue ini memang secara organik dari hasil operasional mereka lalu selanjutnya dari segi net profit juga sudah saya buatkan tabelnya kita bisa lihat ya dari skala memang OLTC ini lebih tinggi ya dari segi net profit sudah mencapai kisaran 1 triliunan sedangkan untuk dua yang lainnya masih ratusan miliar rupiah dan kalau kita perhatikan dari tahun 2020 ke 2021 CMRY juga cukup menonjol ya dari 177 miliar menjadi 729 miliar kalau disetahunkan berdasarkan laporan keuangan kuartal keduanya dan kalau kita mau lihat angkanya selama 4 tahun seagiannya CMRY ini luar biasa nih mencapai 3 digit bahkan yaitu 105,62% sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja bahkan CMRY lebih tinggi lagi nih mencapai 311,85% ini growth yang sangat luar biasa ya untuk skala perusahaan nah bagaimana dengan gross profit marginnya jadi kita bisa lihat untuk GPMnya yang paling tinggi di tahun 2021 terakhir ini adalah CMRY nih karena tadi kita juga lihat peningkatan net profitnya cukup signifikan di tahun 2021 jadi untuk GPMnya sendiri CMRY berada saat ini di angka 47,89% nah selanjutnya dari segi operating profit margin juga bisa lihat nih di tahun 2021 tiba-tiba CMRY menyusul ULTJ ya nah ULTJ ini cukup konsisten untuk OPMnya lebih tinggi dibanding 2 emitenannya tetapi tiba-tiba di tahun 2021 CMRY itu menyusul gitu ya dengan operating profit margin sebesar 29,42% ini juga luar biasa sekali angkanya lalu kemudian lanjut ke net profit marginnya nah kalau kita lihat juga mirip ya kayak operating profit margin di tahun 2021 itu CIMRY meningkat secara pesat dan menyusul kompetitornya ULTJ untuk NPM CIMRY sendiri di tahun 2021 mencapai 23,04% ya masih mengungguli 2 emiten lainnya nah bagaimana dengan rasio return on equity-nya nah disini kita bisa lihat ya untuk return on equity-nya sebenarnya mirip-mirip ya di antara 3 emiten ini tapi memang tiba-tiba di tahun 2021 itu yang disetahunkan CIMRY mencapai return on equity hingga 103,85% ya sebenarnya kalau kita lihat dari data kuartal keduanya itu dikisar 50-an tapi karena disetahunkan berarti dikali 2 jadi mencapai 103,85% meningkat sangat signifikan sekali oh iya angka ROI 103% ini dengan caratan ya kalau memang di kuartal 3 dan kuartal 4 CIMRY bisa membuka kinerja yang serupa dengan kuartal 1 dan kuartal 2-nya jadi angka 100% ini masih harapan gitu ya kalau memang bisa sesuai kinerjanya berarti memang bisa tercapai nih angka 103% ROI-nya tahunan nah itu tadi dari segi profitabilitas perusahaan nah sekarang bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan nah neraca itu ada 3 ya kita mulai pertama dari aset dulu nah aset selama 4 tahun terakhir konsisten meningkat ya baik untuk 3 emiten meskipun ada pandemi sekalipun tetap dari segi aset itu meningkat dan kalau kita mulai angkanya selama 4 tahun terakhir CIMRY juga nih yang punya peningkatan aset paling tinggi yaitu mencapai 28,35% kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja juga sama nih CIMRY juga mencapai growth 28,3% angkanya nah tapi kita perlu ingat lagi ya untuk aset itu kan komposisinya ada ekuitas dan liabilitas nanti kita coba lihat ya apakah peningkatan aset dari CIMRY ini didukung oleh peningkatan liabilitasnya yang lebih banyak atau ekuitasnya nah dari segi hutang atau liabilitas juga kita bisa lihat ternyata CIMRY juga meningkat ya semakin tahun semakin meningkat dan kalau kita mulai angkanya selama CAGR 4 tahunan ya ternyata CIMRY juga cukup pesat nih peningkatan hutangnya itu mencapai 49,36% nah sedangkan CIMRY juga kalau kita bandingkan dengan tahun lalu juga tinggi ya 96,65% peningkatan hutangnya jadi kalau dari data ini kita bisa katakan kalau Diamond nih yang punya peningkatan hutang paling rendah atau minus 7,91% yang artinya lebih banyak melunasi hutang ketimbang menambah hutang nah kalau kita bandingkan dari tahun lalu sendiri ternyata juga OLTJ nih yang punya penurunan liabilitas paling tinggi atau paling kencang yaitu minus 2,49% untuk sisi hutangnya nah lanjut bagaimana dengan ekuitasnya ya disini sudah ada bagannya sudah saya coba buatkan untuk 4 tahun terakhir dan kalau kita mulai datanya ternyata selama 4 tahun seageran yang paling tinggi peningkatan ekuitasnya ada di Diamond nih yaitu sebesar 17,7% Cimuri juga tinggi sih 15,83% ya sudah 2 digit juga tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya ternyata OLTJ nih yang paling tinggi peningkatannya yaitu mencapai 14% sedangkan untuk Cimuri sendiri dia malah negatif ekuitasnya yaitu minus 4,42% nah selanjutnya nah selanjutnya dari sisi debt to equity ratio ya atau rasio hutang terhadap ekuitas bisa kita lihat ini cukup naik turun ya untuk 3 emiten tapi kalau kita lihat sekilas semuanya sama-sama di bawah 1 nih dernya jadi masih lebih tinggi ekuitasnya dibanding hutangnya yang artinya itu hal yang baik ya berarti gak kebanyakan hutang nah kalau kita mau lihat yang paling kecil ternyata hutangnya yang paling kecil ada di diamond nih hanya 0,21 kalinya ekuitas kalau kita lihat dari rasio dernya nah itu tadi kesehatan dari neraca perusahaan kita lanjut ke bagian cash flow-nya cash flow itu ada 3 ya yang pertama ada cash flow home operation dan kalau kita perhatikan semuanya angkanya positif ya 4 tahun terakhir angkanya semua positif jadi bisa dikatakan ketika emiten ini baik CFO-nya karena berlilai positif yang artinya lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar pada tahun tersebut selanjutnya cash flow kedua ada cash flow from investment juga bisa kita lihat angkanya banyakan dominan negatif ya meskipun diamond ini sempat positif nih dan kalau angkanya negatif ini berarti hal yang baik karena berarti perusahaan itu ekspansi jadi sekilas untuk 3 ya yang ini masih bisa dikatakan baik nih untuk cash flow from investmentnya dan yang terakhir ada cash flow from financing dan kalau kita mau lihat disini angkanya negatif tapi ada yang signifikan positif ya untuk diamond di tahun 2019 dan ULTJ di tahun 2020 nah untuk CFF ini sebenarnya kita harapannya angkanya negatif ya supaya lebih banyak melunasi hutang dibanding namen hutang jadi kalau kita lihat dari sisi CFF sih sebenarnya Cimori memiliki CFF yang baik nih karena dominan berlilai negatif kalau diamond masih ada positif dan ULTJ juga cukup besar nih 2 triliun untuk CFF-nya di tahun 2020 nah meskipun kinerja Cimori ini terbilang baik ya kalau kita bandingkan dengan kompetitornya tapi bagaimana nih dengan rasio valuasinya apakah harga IPO Cimori ini bisa kita katakan murah wajar apa terlalu mahal nah setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling menarik yaitu tentang valuasi buat teman-teman yang tertarik buat beli saham IPO sekarang kita bisa beli saham IPO langsung dari aplikasi Ajaib Securitas langsung saya contohin aja ya kita akan coba bagaimana prosedurnya kita beli saham Cimori biar nanti teman-teman bisa langsung dapat sense of experience-nya pertama kita masuk dulu ke aplikasi Ajaib Securitas yang sudah terisal di handphone kita ya oh ya pastikan teman-teman sudah terdaftar dulu ya di Ajaibnya kalau belum terdaftar nanti teman-teman perlu daftar dulu supaya nanti bisa ikutin panduan ini nah kita masukin pinnya lalu kemudian setelah muncul tampilan awal seperti ini kita masuk ke bagian cari yang di bawah nah disini ada tulisan penawaran IPO nih nah kita tinggal cari aja saham yang kita mau beli IPO-nya di contoh yang saya mau tunjukkan ini kita mau beli saham Cimori misalnya nah disini kita cari ada CMRY kita klik aja dan disini ada detail emiten nih kode sahamnya sektornya subsektor bidang usaha dan deskripsi perusahaan jadi teman-teman bisa baca dulu disini profilnya lalu ada info penawaran ya dan disini juga ada prospektusnya ya yang biru ini kalau teman-teman tertarik nanti bisa klik dan baca prospektusnya si Cimori ini nah misalnya teman-teman sudah oke dan belum minat untuk beli teman-teman tinggal klik masuk ke EIPO yang di bawah ini nah maka tampilan selanjutnya kita akan di redirect ke website e-ipo.co.id ini juga website-nya bisa teman-teman cek di browser komputer gitu ya nggak mesti di handphone nah nanti teman-teman perlu login dulu nih nah kalau teman-teman belum pernah daftar untuk EIPO ini teman-teman perlu daftar dulu tinggal klik yang daftar dan ikutin alur prosesnya gitu ya nah kebetulan saya sudah pernah daftar jadi saya tinggal masukkan email dan passwordnya dan klik login ke sini nah kemudian halaman yang muncul selanjutnya adalah seperti ini ya nah teman-teman kalau teman-teman baru pertama kaya daftar maka teman-teman harus melakukan langkah ini dulu nih ke tiga garis ini lalu ketik yang nama teman-teman ya kaya di sini lalu pilih profil nah ini teman-teman scroll ke bawah dan nanti teman-teman harus menambahkan perdagangan perantara efek ini dulu ya atau mendaftarkan akun sekuritas teman-teman ke EIPO supaya nanti ke link dan saat beli itu nanti mereka bisa langsung ngambil dananya di RDN teman-teman jadi tambahkan perdagangan antara efek dulu gitu ya nah jadi yang terseperti ini nanti teman-teman bisa masukkan kode broker ya teman-teman kalau contohnya ajaib sekuritas nanti bisa masukin XC ya nah disini akan langsung masuk ajaib sekuritas dan karena saya sudah pernah daftar jadi saya nggak perlu lagi ini saya coba kembali kita lihat ke dashboard yang tadi ya untuk kita mau coba beli saham IPO-nya Cimori nah disini kita bisa lihat ya saham-saham yang sedang ada rencana IPO ini kayak contohnya ada Mitra Tel sedang dalam penawaran umum ini juga BSML sedang periode book building nah kita cari yang Cimori ya nih CMRY nah disini juga ada prospektusnya kalau kita mau baca bisa kita klik disitu disini juga ada detail waktu-waktunya ya periode book building dari 10 November sampai 17 November rentang harga book buildingnya juga dari 2.700an sampai 3.100an lot yang ditawarkan juga ada 11 juta seperti itu nah kalau kita teman-teman tertarik untuk beli kita klik yang info lebih lanjut nah selanjutnya juga sama seperti sebelumnya ya ada detail-detail si Cimori ini gitu ya sektornya sektornya bidang usaha ringkasannya dan yang menarik itu di bawah ada prospektus nih prospektusnya ada 2 ada yang merah ada yang biru nah saya sarankan teman-teman sebelum beli itu baca prospektusnya dulu ya jadi biar tahu barang apa yang dibeli dan kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu banyak untuk bisa baca keseluruhan prospektus saya sarankan dan seenggaknya baca yang biru ini karena yang biru ini adalah ringkasan prospektus ya atau udah rangkuman keseluruhan isi prospektus jadi lebih enak dibaca dan dimengerti nah misalnya teman-teman sudah baca dan tertarik nih untuk beli salam Cimori maka silakan klik tombol yang pesan ini nih nah setelah klik tombol pesan maka akan muncul tampilan seperti ini nih dan ini partisipannya kita pilih ajaib sekuritas lalu kemudian harga range-nya kita tentukan nih misalnya kita mau beli di harga tertingginya di 3160 misalnya supaya dapet gitu ya lalu kita pesan jumlah lotnya misalnya mau pesen 10 gitu jadi tinggal klik aja disini nah disini ada total IDR-nya harus 3.160.000 rupiah nih nah total ini kita harus siap sedia ada di rekening RDN-nya ajaib sekuritas ya atau di RDN kita yang kita mau beli itu jadi jangan dipakai sisakan uang disana kalau memang setidaknya nanti dapet nih saham dari IPO ini meskipun memang gak menjamin ya teman-teman misalnya pesan 10 lot mungkin dapetnya cuma 1 atau mungkin gak dapet sama sekali jadi baiknya sih kalau memang ada di sana beli pesannya itu yang agak banyak misalnya 100 lot gitu jadi mungkin bisa dapet sekitar 5 mungkin contohnya intinya sih jumlah lot yang teman-teman pasang disini belum tentu semuanya itu dapet saham IPO-nya nah setelah sudah teman-teman tentukan maka di bawahnya ada juga nih kuisioner singkat ya apakah teman-teman merupakan pihak terafiliasi jadi intinya sih apakah teman-teman punya kenalan lah dengan orang dalam gitu kalau tidak ya berarti tidak ini dibaca pemilik modal lain tidak pemesan adalah pegawai perusahaan tidak gitu ya nah jika sudah kita tinggal ke bawah aja dan kita pencet kirim gitu ya nah setelah kirim nanti kita prosesnya pesan kita akan terdaftar dan kita nanti tinggal tunggu aja update pesanannya apakah sudah terkonfirmasi atau belum di EIPO ini buat teman-teman yang tertarik buat daftar akun sekuritas ajaib untuk investasi saham maupun reksadana bisa langsung pakai kode ajaib saya yang ini ya supaya nanti bisa dapat saham gratis saat pertama kali transaksi langsung dari ajaib sekuritas kita lanjut ke pembahasan mengenai valuasi kita lanjut ke rasio valuasi yang pertama yaitu ada price to book value ya atau PBV nah kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir pergerakan PBV nya adalah seperti ini gitu nah untuk Cimori saya khusus bikin 2 ya untuk harga IPO yang pertama yang lebih murah dan harga IPO yang terakhir yang paling mahalnya dan kalau kita lihat secara PBV karena angkanya Cimori 1 dan Cimori 2 ini angkanya konstan gitu tidak berubah karena belum IPO ya jadi harganya belum diperjual belikan maka PBV nya munculnya seperti ini gitu nah sekiranya juga kita bisa lihat ya kalau kita bandingkan dengan diamond dan OLTJ ternyata secara rasio PBV Cimori ini jauh di atas nih untuk diamond aja hanya 1,69 dan OLTJ hanya 3,7 tapi dengan harga IPO nya Cimori yang direncanakan untuk diperdagangkan ya di book building itu PBV nya sudah mencapai 31 sampai 35 kalinya ini secara PBV sudah sangat mahal sekali gitu ya jadi untuk average PBV kalau kita lihat ya dibanding 3 emiten ini ada di 12,27 sedangkan Cimori sendiri ada di 31 dan kalau kita mau lihat yang paling kecil sebenarnya ada di diamond ya PBV nya hanya 1,69 per video kali ini dibuat nah rasio selanjutnya dari segi price to earning ratio atau PE ratio ini juga kita bisa lihat ya nah untuk Cimori 1 dan Cimori 2 karena harga price nya sama sedangkan kinerjanya meningkat maka otomatis PE ratio nya turun gitu ya dan kalau kita mau lihat di tahun terakhir ya di tahun kuartal 3 2021 itu sebenarnya sudah mirip-mirip nih sama diamond sama OLTJ tidak jauh beda dari segi PE ratio nya nah average PE ratio nya itu ada di 25,71 dan kalau kita lihat diamond ini ada di 30-an ya untuk Cimori ada di 34 rasio PE ratio nya jadi kalau kita mau lihat yang paling murah saat ini ada di OLTJ nih secara PE ratio hanya di 14,96 dibandingkan diamond dan Cimori sama-sama di kisaran 30-an nah jadi baik dari segi PBV dan PER bisa kita lihat kalau ternyata Cimori ini tergolong mahal ya dan saya bisa bilang malah cukup mahal sekali dari segi rasio PBV juga udah ketinggian dibanding 2 emiten lainnya dari rasio PER pun juga sudah angkanya di 30-an selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai histori harga saham disini saya tampilkan pergerakan harga saham 5 tahunan ya untuk OLTJ dan diamond ini grafiknya saya ambil dari Google saya crop dan saya masukin ke PPT ini aja dan kalau kita mau coba menghitung nilai wajarnya ya biasa di video-video sebelumnya saya menggunakan perhitungan nilai wajar EPS growth ya namun sebenarnya sekilas kalau saya lihat dari laporan keuangannya saham-saham ini nggak cocok untuk kita pakai EPS growth sebenarnya karena sifatnya lebih ke growth stock dibanding value stock nah kalau EPS growth ini lebih cocok kalau buat value stock gitu ya yang harganya under value tapi karena kita lihat juga tadi kinerja seperti UltraJaya dan Cimori itu signifikan ya peningkatannya kisaran 20%-an per tahun untuk revenue dan net profitnya maka untuk hitungan harga wajar EPS growth ini sebenarnya kurang cocok tapi nggak apa-apa kita coba hitung dulu dan seperti apa nanti kita lihat angkanya nah untuk perhitungan nilai wajar EPS growth ini saya menggunakan 2 asumsi ya menggunakan growth EPS 4% dan inflasi 4,3% atau sama dengan 50% per 10 tahun nah untuk rincian perhitungannya saya nggak bisa taruh di sini tapi sebelumnya saya pernah buat videonya untuk cara hitung harga wajar menggunakan EPS growth nah kalau teman-teman tertarik nanti saya taruh linknya di atas ya nanti bisa langsung tonton dan belajar aja di sana nah kalau saya hitung harga wajarnya menggunakan asumsi ini ya maka akan muncul perhitungannya seperti ini ya ini untuk tabel price-nya di harga saat ini untuk Cimori 1 saya gunakan harga IPO terendah ya di 2780 dan harga IPO tertingginya untuk Cimori 2 di 3180 nah kalau kita hitung harga wajarnya ternyata Cimori ini ada di 375 rupiah jadi kalau harga saat ini itu balik ke harga wajarnya itu turun sekitar minus 86%-an nih dan untuk Cimori 2 minus 88%-an nah untuk diamond sendiri harga wajarnya ada di kisaran 5.86 ya minus 31% tapi sebenarnya diamond ini pernah all-time high-nya di 1350 dan untuk OLTJ sendiri harga wajarnya di 819 kalau kita menggunakan IPS growth jadi dengan harga saat ini itu punya downside potensial minus 51% nih dan bahkan pernah all-time high-nya di 1800-an nah seperti yang saya katakan untuk saham-saham yang tipenya growth stock itu nggak terlalu cocok kalau kita pakai perhitungan IPS growth nih karena memang perusahaan bagus itu di evaluasi mahal gitu ya perusahaan yang growth-nya kencang itu di evaluasi lebih mahal jadi biasanya sih untuk growth stock ini hitungannya bukan value stock ya jadi nanti teman-teman bisa riset sendiri bagaimana cara menentukan harga wajar untuk growth stock nah itu tadi perhitungan harga wajarnya bagaimana dengan maksimum resikonya nah maksimum resikonya saya gunakan angka 5 tahun all-time low-nya ya ini selama 5 tahun terakhir untuk diamond all-time low-nya di 700 OLTJ di 1050 rupiah untuk cimori 1 dan cimori 2 tentunya belum ada ya karena belum IPO jadi maksimum risk untuk diamond ada di minus 17% dan OLTJ ada di minus 37% selanjutnya mengenai prospek industri fast moving consumer goods ya ada prospek yang saya temukan yang pertama pemulaan ekonomi dari pandemi COVID-19 tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat kembali gitu ya dan dengan meningkatnya daya beli masyarakat kemungkinan masyarakat kembali membeli barang-barang fast moving consumer goods juga akan meningkat jadi ini juga adalah prospek positif kalau ke depannya nanti pandemi tidak semakin parah lagi gitu ya semakin baik ke depannya nah kemudian untuk prospek kedua industri fast moving consumer goods ini sebenarnya termasuk sektor yang defensif nih sehingga kemungkinan besar bertahan saat krisis jadi ketika krisis sekalipun biasanya saham-saham yang sifatnya defensif itu lebih bertahan gitu ya nggak sampai bangkrut karena memang barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang yang cepat turnover rate-nya nah terakhir ya saya ada kesimpulan yang pertama secara valuasi range harga pelaksanaan IPO Cimori ini terbilang sangat mahal ya dengan rasio PI ratio di kisaran 30-34 kali dan PBV di 31-35 kali lalu kemudian untuk Cimori tergolong growth stock karena perlumuan net profit dan revenue-nya konsisten tinggi ya dengan CAGR di atas 20% nah yang terakhir juga Cimori dan Ultrajaya lebih dapat disebut growth stock nih dibanding value stock ya ULTJ juga kalau tadi kita perhatikan growth-nya juga kisaran di 20-an persen jadi kalau memang mau investasi di saham-saham growth stock gitu ya Cimori dan ULTJ tekniknya lain ya dengan gaya value investing dan tentunya seperti biasa juga saya sebutkan kalau video ini tujuannya bukan untuk rekomendasi beli atau jual ya ini adalah hasil analisa pribadi saya yang saya sharingkan ke teman-teman buat jadi input gitu ya buat jadi bahan pertimbangan tapi untuk beli atau jual kembali lagi ke teman-teman teman-teman tetap perlu melakukan risetnya atau do your own research oke jadi itu tadi sharing analisa saya tentang prospek valuasi dan fundamental dari saham MOIPO Cimori ya kalau kita bandingkan dengan emiten sejenis nah setelah dengar penjelasan saya tadi bagaimana teman-teman apakah jadi tertarik buat join untuk beli saham IPO-nya Cimori tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya supaya bisa diskusin lebih lanjut lagi nah buat teman-teman yang tertarik buat buka rekening sekuritas di Ajaib Securitas jangan lupa pakai kode Ajaib saya yang ini ya supaya nanti bisa langsung dapat saham gratis saat pertama kali transaksi langsung dari Ajaib Securitas suka video seperti ini jangan lupa di like dan berikan ke teman-teman yang lain ya supaya makin jago analisa sahamnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya